Profil Mitchell van Roijen, mantan gelandang tim nasional Belanda yang kini menjadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Lolosnya timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 Qatar dan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 membuat Shin Taeyong sibuk mencari tambahan amunisi dari pemain naturalisasi. Ada nama terbaru muncul yakni pemain asal Belanda, Mitchell van Roijen yang masih berusia 22 tahun dan berposisi sebagai gelandang tengah. Memang, posisi gelandang tengah timnas Indonesia belakangan menjadi sorotan, menyusul kurangnya pemain hebat. Namun demikian, timnas Indonesia di bawah naungan PSSI sebenarnya sudah memiliki stok gelandang mumpuni, seperti Ivar Jenner, Rahmat Irianto, Mark Klok, hingga yang terbaru mencoba Sandy Walsh. Dugaan soal bergabungnya Mitchell van Roijen muncul ketika akun Instagram tim nasional, Ina mengungah foto pemain yang satu ini. Unggahan ini kemudian diunggah ulang oleh van Roijen yang menandakan bahwa pemain ini setuju dengan ungkapan tersebut. Menilik transformar, van Roijen adalah pemain yang mampu turun di tiga posisi, yaitu gelandang tengah, back kanan, dan sayap kanan. Ia kini bermain di Sidi Mancego Ciudadril yang berkompetisi di kasta keempat kompetisi Spanyol. Ia juga sempat berkompetisi di Liga Belanda bersama FC Utrecht tentu saja, standar ini cukup jauh untuk memperkuat tim nas Indonesia yang belakangan mencari pemain naturalisasi grade A. Jika dibandingkan dengan pemain-pemain yang masuk ke tim nas Indonesia, van Roijen sangat jauh dari kategori bagus. Sementara itu, Mitchell van Roijen dulunya sempat memperkuat tim nas Belanda lintas usia mulai dari U18 hingga U20. Bahkan saat di tim nas Belanda U19, Mitchell van Roijen pernah satu tim dengan sejumlah bintang besar negeri kincir angin seperti Matthijs De Ligt, Thun Kogmeiners hingga Dani De Witt. Secara keseluruhan, Mitchell van Roijen telah tampil dalam 11 laga buat tim nas Belanda Junior dan mencatatkan satu gol serta satu asis. Satu nilai lebih yang membuat Mitchell van Roijen layak mendapat kesempatan membela tim nas Indonesia adalah kemampuannya yang bisa menempati berbagai posisi. Keberhasilan tim nas Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam membuat tim asuhan Shin Taeyong itu berhak melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam putaran kedua nanti, tim nas Indonesia akan bersaing dengan Vietnam, Irak, dan Filipina di grup F. Jika nantinya berhasil mengisi posisi dua teratas, maka tim nas Indonesia berhak maju ke tahap berikutnya. Sebuah perjuangan yang tidak mudah namun pantas untuk diperjuangkan oleh tim nas Indonesia demi mengharumkan negara di ajang paling bergensi dalam dunia sepak bola. Untuk memastikan kesuksesan di putaran kedua nanti, Shin Taeyong sudah menyiapkan strategi terbaiknya untuk tim nas Indonesia. Selain untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026, strategi Shin Taeyong ini juga akan berguna untuk Piala Asia 2023 mendatang. Shin Taeyong merencanakan penguatan tim nas Indonesia dengan mendatangkan tiga pemain naturalisasi baru. Mereka adalah Nathan Chouaon, Jay Itzes, dan Kevin Dix. Nathan sendiri sudah datang ke Indonesia dan menyaksikan secara langsung pertandingan skuad Garuda melawan Brunei di Stadion Gelora Bung Karno. Pemain kelahiran Amsterdam yang kini bermain untuk Swansea City ini berposisi sebagai back dan bisa menjadi proyek jangka panjang Shin Taeyong karena masih berusia sangat muda. Sementara itu, Jay Itzes merupakan pemain gelandang yang memiliki pengalaman bermain di Liga Italia seri B bersama Klub Venezia. Kedatangan tiga pemain naturalisasi baru ini diharapkan dapat memperkuat kekuatan tim nas Indonesia asuhan Shin Taeyong di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Dari berita lain, media Vietnam, Soha VN, mengakui bahwa ranking FIFA tim nas Indonesia tak menggambarkan kekuatan skuad Garuda yang sebenarnya. Pada saat ini, di ranking resmi, tim nas Indonesia berada di urutan ke-147 dunia. Sekalipun berada di ranking 147, itu bukanlah hal yang tepat untuk menggambarkan kekuatan tim nas Indonesia yang sebenarnya. Media Vietnam, Soha VN, mengakui hal tersebut karena tim asuhan Shin Taeyong dinilai jauh lebih kuat daripada tim yang berada di ranking 145 atau 147. Ranking 147 FIFA untuk Indonesia, pada saat ini tidak sepenuhnya menggambarkan kekuatan tim besutan Shin Taeyong. Demikian kata media Vietnam tersebut. Tim nas Indonesia telah membuat kemajuan besar belakangan ini berkat kehadiran banyaknya pemain muda yang berkualitas, tambah media Vietnam, Soha, VN. Tim nas Vietnam patutlah waspada. Sebab, skuad asuhan Philip Trousier itu akan menghadapi tim nas Indonesia dalam dua agenda besar ke depan, yaitu fase grup Piala Asia 2023 dan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Asisten pelatih tim nas Indonesia, Nova Arianto, telah mengonfirmasi bahwa akan ada pemanggilan wajah-wajah baru ke dalam skuad tim nas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, sejumlah pemain baru sudah masuk dalam radar tim pelatih, dan mereka akan terus memantau performa pemain-pemain ini selama kompetisi Liga 1 2023 hingga 2024. Tim nas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan November. Nova menyatakan bahwa pemain baru yang dipanggil akan dipilih berdasarkan penampilan mereka di Liga 1. Beberapa pemain telah masuk dalam perhatian tim pelatih, tetapi keputusan akhir akan bergantung pada konsistensi performa mereka selama bermain untuk klub-klub mereka. Hal ini menunjukkan komitmen tim pelatih dalam mengembangkan dan memperbarui skuad tim nas Indonesia dengan pemain-pemain muda berbakat. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kita dapat melihat wajah baru yang akan bersinar untuk tim nas Indonesia di level senior. Pada putaran sebelumnya, beberapa pemain muda seperti Jaki Asraf, Arhan Fikri, Hoki Caraka, dan Wahyu Prasetyo telah mendapatkan kesempatan debut di tim nas senior. Pemanggilan pemain-pemain muda ini adalah langkah penting dalam membangun masa depan tim nas Indonesia dan memastikan bahwa akan ada sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung prestasi. Tim nas di kancah internasional Dengan modal yang sudah tentu disiapkan dengan matang pelatih tim nas Indonesia, Shin Taeyong, yakin skuad Garuda bakal lolos dari grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Seperti diketahui, tim nas Indonesia memang bergabung dalam grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tiket putaran kedua ini didapatkan tim asuhan Shin Taeyong seusai menaklukkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0 pada putaran pertama. Dengan hasil ini, tim merah putih pun bergabung dalam grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Tentu saja mereka bukan lawan yang mudah untuk tim nas Indonesia. Apalagi Irak, yang disebut sebagai salah satu tim terkuat di Asia. Begitu juga dengan Vietnam, yang selalu jadi musuh bebuyutan tim nas Indonesia di berbagai kelompok usia. Sementara Filipina memang tak diunggulkan, tetapi tim yang satu ini tak bisa dianggap rene. Meski ini bukan tantangan yang mudah, Shin Taeyong tetap optimistis tim nas Indonesia bakal lolos dari grup F. Tim analis tim nas Indonesia bahkan telah berangkat langsung untuk menonton pertandingan antara Irak versus Jordania pada laga persahabatan. Hal ini karena tim pelatih masih buta terhadap kekuatan Irak, berbeda dengan Vietnam dan Filipina yang sering bertemu tim nas Indonesia di Piala AFF. Terima kasih telah menonton!